Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hilderatus Alfika Salim Dengan nunggu 17-01-06-84-043 Kelas 2017 di pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Di sini saya akan membuat alat permainan edukatif Atau APE yang berjudul kereta buah Untuk memenuhi tugas magang yang bertempat di Cipi Wardana Surabaya Berikut merupakan penjelasan dari alat permainan edukatif yang saya buat yaitu kereta buah APE kereta buah saya beruntung seperti kereta pada umumnya Yaitu wajah kepala Ada 4 gerukong yaitu 1, 2, 3, dan juga 4 Gerukong 1, 2, dan 3 sebagai peletakan 2 buahan Untuk memasangkan gambar buah dan juga memasangkan angkat Dan untuk gerukong yang paling kunjung atau gerukong 4 sebagai Lada untuk gambar buah dan juga angkat Dan di sini ada dilengkapi 3 macam buah Berikut merupakan bahan dan juga alat untuk membuat APE kereta buah Selanjutnya proses pembuatan APE kereta buah Proses pembuatan APE kereta buah Yang pertama memilah kayu yang akan digunakan Dalam hal ini menggunakan kayu jati Belanda, Mahoni, dan Sengon Kemudian kayu-kayu tersebut dipotong berbentuk Pulat sebagai roda berdiameter 4,5 cm Kayu yang berbentuk trapezium untuk kepala kereta berukuran 13,5 cm Tabung berukuran 6 cm Persegi berukuran 3,5 cm Segitiga berukuran 3,5 cm Persegi sedang berukuran 12,5 cm sebanyak 3 Lalu persegi panjang berukuran 14 cm sebanyak 3 Dan juga trapezium sedang berukuran 12,5 cm sebanyak 3 Kemudian kayu berbentuk silinder kecil sebanyak 15 Yang berukuran 1 cm Dan berukuran 1,5 cm sebanyak 10 Berbentuk angka 1-5 sebanyak 3 kali Dan juga berbentuk buah Yaitu buah alpukat, jeruk, dan juga jambu Tahap selanjutnya yaitu Membuat buah-buahan Buah alpukat, jeruk, dan juga jambu Kemudian setiap bentuk-bentuk dari kayu Diampas atau disender Biar halus dan tidak berbahaya bila dimainkan Lalu mengeplor kayu yang berbentuk Persegi roda-roda dan buah-buahnya Serta gambar angka dan buah Selanjutnya menyiapkan beberapa warna cat Untuk tahap pengecatan Kemudian Semua kayu-kayu yang sudah dibentuk Kemudian pada tahap pengecatan dengan warna dasar putih terlebih dahulu Tahap selanjutnya Setelah pengecatan selesai Selanjutnya memberikan warna-warna yang sesuai dengan rancangan Kemudian setelah selesai semuanya diberi cat Dan sudah kering Tahap selanjutnya yaitu Memberi pengaitan Merangkai satu persatu Agar berbentuk seperti kereta Tahap selanjutnya Ditambah Seperti lem Dan juga paku Sebagai pelekat agar keretanya Menjadi kuat Kemudian Kemudian pada tahap selanjutnya Melubangi gerbong pada kereta Yang disamping sebagai pengait untuk angka dan juga buah Pada tahap akhir Yaitu memberikan permis Agar terlihat lebih bagus dan juga menarik Pada keretanya tersebut Agar terlihat mengkilat Lalu Menunggu sampai kering Dijemur di bawah terik matahari Setelah selesai Untuk APE kereta buah Bisa dirangkai Dan juga bisa di packing Untuk dimainkan oleh Anak usia 5-6 tahun Implementasi APE kereta buah Untuk anak usia 5-6 tahun Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Bagaimana kaburnya hari ini? Baik Sudah makan apa belum? Sudah Lepas winter sekali Iya Hari ini Mbak Hilda mau kasih Tentang apa yang Mbak Hilda yang dibuat Yaitu kereta buah Sebenarnya Kita berdoa dulu ya Sudah bersalah-bersalah Oke Berdoa dimulai A'udhu billahi minash syaitanir rojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Ar-Rahmanirrohim Amin 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 ya biar semangat kita nyanyi dulu ya nyanyi dulu ya kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan nyanyi bareng-bareng ya kalau kau suka hati bilang Hore Hore kalau kau suka hati bilang Hore Hore kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang Hore Hore jadi disini kaki ada ada namanya kereta buah kanan? iya kereta buah jadi ada 3 buah-buahan iya menunjukkan namanya buah alpukat buah apa? iya pinter sekali buah alpukat kalau yang orens ini namanya buah jeruk buah apa? iya buah jeruk dan yang terakhir ini ada buah jamu buah apa? jamu iya buah jamu jadi ada buah alpukat, buah jeruk dan ada buah jamu iya disini juga ada gambar-gambarnya ini buah alpukat, buah apa? iya bener buah alpukat kalau ini jambu iya pinter jambu dan yang terakhir ini buah apa? iya pinter sekali buah jeruk dan ada angkanya ini angka berapa? iya pinter sekali, angka 2 kalau ini anak-anak? iya angka 3 yang terakhir ini angka berapa ya? ini angka berapa? iya pinter sekali, angka 5 iya pinter sekali, buah alpukatnya ada 3 iya pinter sekali, buah alpukatnya ada 3 tadi jumlahnya ada berapa? iya jadi ke jadi alpukatnya bisa disini begitu kok naiknya jadi buah jeruk dan buah jambu juga seperti itu, bisa ya? bisa? kita mulai sekarang ya nanti anak-anak yang memasangkan disini ya oke? ini agak merapat ini buah-buahnya sekarang untuk Mbak Zipna ambil buah jambu sebanyak 4 ayo dipasangkan ya, 4 1 2 2 3 4 4 mungkin cari gambar jambu disini di gerbong gambar jambu mana ya gambar jambu? iya pinter sekali tadi tambah jambunya ada berapa? iya cari angka 4 angka 4 ya pinter sekali hebat sekarang Mbak Alia buat jeruk ambil lima buah jeruk Hai saya sama di sini gua ceruk Iya Oke sekarang gambar jilumnya Hai cari bagus sekali dan ditempel Hai buah ceritnya ada berapa iya lima angka lima ya dicari sekarang main berdua albukatnya mau berapa yang ditaruh sini berapa empat ya dua-dua ayo ditaruh sini dua-dua oke empat ya lima lima semua enggak papa sekarang gambar albukatnya ayo Mbak Sidna gambar albukat yang mana ya dipasangkan Mbak Alia albukatnya ada berapa ya angka lima terima kasih ya sekarang ini kan tadi sudah bermain ya kan gitu bersama-sama jantinya ada berapa bagus ceritanya ada berapa berapa yuk lima pinter ada lima albukatnya ada berapa iya bagus sekali buah cembunya ada empat ceritanya ada lima dan albukatnya ada lima orang-orang sudah bisa sudah bisa ya yuk nyanyi bersama-sama ini sebelum kita berakhir untuk membelajaran hari ini kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati tepuk tangan kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang huri huri kalau kau suka hati bilang huri huri kalau kau suka hati mari kita lakukan kalau kau suka hati bilang huri huri Wah, bagus sekali Bagiakan belajar hari ini Tadi buahnya ada apa saja ya? Buah apa yang pertama? Iya, buah jambu Terus ada buah apa lagi? Iya, jeruk Yang terakhir buah apa? Pinter sekali Warna jeruk apa ya? Iya, bagus Jeruk warna orangnya orang Kalau alpukat warna apa? Iya, bagus Salahnya hijau Kalau jambu warna Iya, ada merah Ada melang muda ya? Iya Selanjutnya kita berakhir Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Terjuang di mulai A'udhu billahi minas shaitonir rojim Bismillahirrohmanirrohim Ya'udhu billahi minas shaitonir rohmanirrohmanirrohim Dunia hassanah Wafil ahirati hassanah Wagina ada Dari A'udhu billahi minas shaitonir rohmanirrohim A'udhu billahi minas shaitonir rohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim A'udhu billahi minas shaitonirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim B'bu anak memanginkan dalam memangsakan gambar buah dan juga anak agak keselitan Lalu Yang ketiga Mempengaruh buah-buahnya Jadi masih kurang muka Sehingga Dalam penguaplikasinya Anak harus Ada pendampingan dari guru atau orang tua Kelebihan dari A'udhu billahi minas shaitonir rohmanirrohmanirrohim Yang pertama Memudahkan anak Dalam belajar berikut Karena A'udhu billahi minas shaitonir rohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Singkol angka dan juga gambar buah Yang kedua, selain belajar tentang berhitung Anak juga menggunakan warna buah-buah Yang ketiga, membuat anak merasa tidak bosan Karena API ini besar menyerupai kereta Lalu yang keempat, kelebihan dari API kereta buah-buah ini Melantik kristik motorik anak dan meletakkan buah-buahan Memasangkan gambar buah dan juga angka pada gerbang 1 sampai 3 Terima kasih, itu tadi perlukan alat permainan edukatif Atau API kereta buah yang saya buat Sekian, Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa